Halo guys, selamat datang kembali dalam channel Sahabat Hiburan Oficial. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong resmi menambah 3 pemain baru di sekuat Garuda Senior. Diketahui, sebelumnya Sintayong hanya mengumumkan 22 nama pemain saja yang akan berlagak untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 RON Kedua melawan Irak dan Filipina. Kini, jumlah sekuat total menjadi 25 pemain. Ke-25 penggawai yang terpilih untuk membela Timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 RON Kedua di bulan Juni ini sudah mulai melakukan pemusatan latihan sejak tanggal 27 Mei lalu. Pertandingan melawan Timnas Irak akan berlangsung pada tanggal 6 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sedangkan menghadapi Filipina, laga tersebut juga akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada tanggal 11 Juni. Tiga pemain baru yang dipanggil Sintayong adalah Malik Risaldi asal Madura United FC dan Nadeo Argawinata dari Borneo FC Samarinda. Keduanya bakal menyusul ke pemusatan latihan setelah rampung menjalani babak championship series Liga 1 bersama klubnya masing-masing. Selain Malik Risaldi dan juga Nadeo Argawinata, Sintayong juga memanggil Kelvin Ferdong yang berasal dari NEC Necmejen ke pemusatan latihan. Dan berikut ini merupakan profil lengkap ke-25 pemain Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di sektor pemain penjaga gawang utama, Sintayong memanggil Hernando Ari Sutariadi dari Persebaya, Surabaya. Hernando Ari Sutariadi merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 179 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga gawang. Ia merupakan putra Kleren Semarang pada tanggal 27 Februari 2002 usia 22 tahun. Ada penilai pasal Hernando saat ini masih di angka 4,35 miliar rupiah. Kemudian sebagai pelapis kedua, Sintayong memanggil Adi Satrio dari PSIS Semarang. Adi Satrio merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 179 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga gawang. Ia merupakan putra Kleren Tangerang pada tanggal 7 Juli 2001 usia 22 tahun. Ada penilai pasal Adi Satrio saat ini masih di angka 4,35 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga adalah Nadeo Arga Winata dari Borneo FC. Nadeo Arga Winata merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 187 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga gawang. Ia merupakan putra Kleren Kediri pada tanggal 9 Maret 1997 usia 27 tahun. Ada penilai pasal Nadeo saat ini masih di angka 5,21 miliar rupiah. Selanjutnya di posisi pemain belakang yang pertama ada Jordi Ahmad dari Johor Darul Tazim. Jordi Ahmad merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back tengah. Ia merupakan putra Kleren Barcelona pada tanggal 21 Maret 1992 usia 32 tahun. Ada penilai pasal Jordi Ahmad saat ini masih di angka 13,91 miliar rupiah. Selanjutnya ada Justin Hapder dari Krizo Osaka. Justin Hapder merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 187 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back tengah. Ia merupakan putra Kleren Denmos Belanda pada tanggal 14 September 2003 usia 20 tahun. Ada penilai pasal Justin Hapder saat ini masih di angka 3,48 miliar rupiah. Selanjutnya ada Rizky Rido dari Persija Jakarta. Rizky Rido merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 183 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back tengah. Ia merupakan putra Kleren Surabaya pada tanggal 21 November 2001 usia 22 tahun. Ada penilai pasal Rizky Rido saat ini masih di angka 6,95 miliar rupiah. Selanjutnya ada Mohamad Ferrari dari Persija Jakarta. Mohamad Ferrari merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 181 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back tengah. Ia merupakan putra Kleren Jakarta pada tanggal 21 Juni 2003 usia 20 tahun. Ada penilai pasal Mohamad Ferrari saat ini masih di angka 2,61 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Jay Isis dari Venesia FC. Jay Isis merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 190 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back tengah. Ia merupakan putra Kleren Mirlo Belanda pada tanggal 2 Juni tahun 2000 usia 23 tahun. Ada penilai pasal Jay Isis saat ini masih di angka 24,33 miliar rupiah. Selanjutnya pemain di posisi sayap yang pertama ada Pratama Arhan dari Suwon FC. Pratama Arhan merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 172 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back kiri. Ia merupakan putra Kleren Blora pada tanggal 21 Desember 2001 usia 22 tahun. Ada penilai pasal Pratama Arhan saat ini masih di angka 4,35 miliar rupiah. Selanjutnya ada Shaini Petinama dari Kas Iupen. Shaini Petinama merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back kiri. Ia merupakan putra Kleren Lelys Tentu Belanda pada tanggal 11 Agustus 1998 usia 25 tahun. Ada penilai pasal, Shaini saat ini masih di angka 11,30 miliar rupiah. Selanjutnya ada Asnawi Mangku Alam dari Port FC. Asnawi Mangku Alam merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 174 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back kanan. Ia merupakan putra Kleren Makassar pada tanggal 4 Oktober 1999 usia 24 tahun. Ada penilai pasal, Asnawi saat ini masih di angka 5,65 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Sandy Walsh dari Cafe Magellan. Sandy Walsh merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back kanan. Ia merupakan putra Kleren Brussel pada tanggal 14 Maret 1995 usia 29 tahun. Ada penilai pasal, Sandy Walsh saat ini masih di angka 26,7 miliar rupiah. Selanjutnya ada Yance Sayuri dari PSM Makassar. Yance Sayuri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 165 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back kiri. Ia merupakan putra Kleren Kepulauan Yafeng pada tanggal 22 September 1997 usia 26 tahun. Ada penilai pasal, Yance saat ini masih di angka 4,35 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Yaakub Sayuri dari PSM Makassar. Yaakub Sayuri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 168 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kanan. Ia merupakan putra Kleren Kepulauan Yafeng pada tanggal 22 September 1997 usia 26 tahun. Ada penilai pasal, Yance Sayuri saat ini masih di angka 4,78 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Nathan Chouaun dari FC Hirunfin. Nathan Chouaun merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 182 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back kiri. Ia merupakan putra kelahiran Rotterdam Belanda pada tanggal 22 Desember 2001 usia 22 tahun. Ada penilai pasal, Nathan Chouaun saat ini masih di angka 6,8 miliar rupiah. Selanjutnya pemain di posisi gelandang, yang pertama ada Tom Hei dari FC Hirunfin. Tom Hei merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 187 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain belandang bertahan. Ia merupakan putra kelahiran Amsterdam Belanda pada tanggal 9 Februari 1995 usia 29 tahun. Ada penilai pasal, Tom Hei saat ini masih di angka 52,14 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Marcelino Ferdinand dari KMSK Densi. Marcelino Ferdinand merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 178 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang serang. Ia merupakan putra kelahiran Jakarta pada tanggal 9 September 2004 usia 19 tahun. Ada penilai pasal, Marcelino saat ini masih di angka 5,21 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Ricky Kambuaya dari Dewa United. Ricky Kambuaya merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 177 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang serang. Ia merupakan putra kelahiran Sorong pada tanggal 5 Mei 1996 usia 28 tahun. Ada penilai pasal, Ricky Kambuaya saat ini masih di angka 4,78 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Ivar Jenner dari FC Utrecht. Ivar Jenner merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 188 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang tengah. Ia merupakan putra kelahiran Utrecht pada tanggal 10 Januari 2004 usia 20 tahun. Ada penilai pasal Ivar Jenner saat ini masih di angka 5,21 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Kelvin Verdong dari NAC Necmijen. Kelvin Verdong merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 174 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain back kiri. Ia merupakan putra kelahiran downrace Belanda pada tanggal 26 April 1997 usia 27 tahun. Ada penilai pasal, Kelvin saat ini masih di angka 31,29 miliar rupiah. Selanjutnya posisi di pemain striker yang pertama adalah Dimas Derajat dari Persikabo. Dimas Derajat merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 178 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan dan tengah. Ia merupakan putra kelahiran gresik pada tanggal 30 Maret 1997 usia 27 tahun. Ada penilai pasal, Dimas Derajat saat ini masih di angka 3,91 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Rafael Strik dari Edo Denhaq. Rafael Strik merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 187 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan dan tengah. Ia merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 27 Maret 2003 usia 21 tahun. Ada penilai pasal, Rafael Strik saat ini masih di angka 1,30 miliar rupiah. Selanjutnya ada Egi Maulana Fikri dari Dewa United. Egi Maulana Fikri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 170 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kanan. Ia merupakan putra kelahiran Medan pada tanggal 7 Juli 2000 usia 23 tahun. Ada penilai pasal, Egi Maulana Fikri saat ini masih di angka 4,35 miliar rupiah. Selanjutnya adalah Ragnar Orat Mangun dari Fortuna Sitar. Ragnar Orat Mangun merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 181 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kiri. Ia merupakan putra kelahiran Os Belanda pada tanggal 21 Januari 1998 usia 26 tahun. Ada penilai pasal, Ragnar Orat Mangun saat ini masih di angka 7,82 miliar rupiah. Kemudian yang terakhir adalah Malik Risaldi dari Madura United. Malik Risaldi merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 171 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kanan. Ia merupakan putra kelahiran Surabaya pada tanggal 23 Oktober 1996 usia 27 tahun. Ada pun nilai pasal, Marik Risaldi saat ini masih di angka 3,48 miliar rupiah.